Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Di sana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Setelah Arc One Piece yang sangat panjang berakhir, saat ini fokus cerita sedang memasuki Arc Egghead Dalam Arc Egghead pasti akan terjadi berbagai hal menarik dan misteri-misteri besar pun akan terungkap Arc ini juga akan menjadi pengantar untuk Arc selanjutnya yang jauh lebih besar dan seru Arc berikutnya itu akan berlangsung di Pulau Bihif Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang kejadian besar di Pulau Egghead yang akan menjadi pemicu perang di Pulau Bihif Egghead akan menjadi Arc yang relatif singkat Meski begitu, cerita dalam Arc Egghead akan sangat menarik dan menampilkan berbagai hal yang mengebohkan Di Pulau Egghead, kita akan melihat begitu banyak teknologi canggih dan luar biasa Sebelum-sebelumnya, kita telah melihat negeri Dongeng dalam Arc Lokek Island Di sana diperlihatkan hewan-hewan yang bertingkah seperti manusia, pohon-pohon yang berbicara, bangunan-bangunannya terbuat dari kue, dan berbagai hal fantasi lainnya Sedangkan dalam Arc Wano Kuni, kita melihat negeri seperti Jepang dalam dunia One Piece Di mana ada bangunan-bangunan khas Jepang, berbagai kebudayaan Jepang, dan tentu para samurai dan ninja Kali ini, dalam Arc Egghead, kita akan melihat Pulau Masa Depan Jika Arc Wokek Island memiliki ciri khas negeri Dongeng dan Wano Kuni dengan ciri khas Jepang Maka Egghead mempunyai ciri khas kecanggihan teknologi yang begitu maju hingga melampaui zaman ini Hugh Cyborg dengan ukuran besar dan robot yang mampu bergerak di dalam air hanya sebagian kecil dari teknologi yang berada di Pulau Egghead Semakin jauh cerita berjalan, maka akan semakin banyak teknologi dan ilmu pengetahuan luar biasa yang akan diperlihatkan Hal tersebut sebenarnya sangat wajar, karena Pulau Egghead sendiri menjadi tempat tinggal dari ilmuwan jenius bernama Vegapang Dia telah dikonfirmasi memiliki kecerdasan 500 tahun lebih maju dari zaman ini, sehingga Pulau Egghead pun menjadi pulau 500 tahun melampaui zaman juga Vegapang dengan kejeniusan luar biasa didukung dengan dana besar dari pemerintah dunia, mampu menciptakan berbagai penemuan hebat Di Pulau Egghead akan ada semakin banyak rahasia dari Vegapang yang mulai terungkap Dia merupakan salah satu karakter yang sangat penting dalam cerita, sehingga kisah kehidupan dan tindakan-tindakan dari Vegapang pasti menarik untuk diketahui Dalam Arc Egghead, Vegapang juga akan membongkar rahasia penting dari buah iblis Dia akan menjelaskan secara detail terkait cara kerja dan berbagai hal penting lain dari buah iblis Admin mengatakan hal tersebut karena dalam SBS volume 48, Eichiro Oda mengatakan dalam cerita akan muncul seorang profesor yang menjelaskan tentang buah iblis Harusnya sekarang tidak sulit untuk menebak bahwa profesor yang dimaksud oleh Eichiro Oda itu pasti Vegapang Dia seorang profesor yang mengetahui ilmu pengetahuan dengan sangat baik, sehingga tidak akan mengherankan bila Vegapang telah berhasil membongkar hal-hal penting dari buah iblis Dia pun memang telah melakukan berbagai penelitian yang berkaitan dengan buah iblis Seperti menciptakan buah iblis artifisial, menggabungkan senjata dengan buah iblis, dan berbagai hal hebat lain Dengan begitu, maka Vegapang adalah orang yang akan menceritakan berbagai hal penting soal buah iblis Kapan waktu yang tepat untuk itu? Menurut admin dalam Arc Egghead ini Selain rahasia buah iblis akan terbongkar, dalam Arc Egghead juga akan terjadi berbagai hal menarik lain Bajaklautopijirami pasti akan melalui banyak pertarungan di Pulau Egghead Salah satunya adalah pertarungan melawan para Serapim Serapim berada di Pulau Egghead dan mereka diketahui memiliki kekuatan yang besar Pertarungan antara Bajaklautopijirami melawan para Serapim pasti akan sangat menarik untuk dinanti Selain itu, hal menarik lain dalam Arc Egghead adalah keterlibatan dari berbagai karakter Di sana, selain Bajaklautopijirami, Jelriboni, Vegapang, dan Serapim Masih akan ada karakter-karakter lain yang juga akan terlibat Salah satunya adalah Sentomaru Sentomaru merupakan seorang Vice Admiral Dia telah dikonfirmasi sebagai pengawal dari Vegapang Sehingga dia pasti akan terlibat dalam Arc ini Pada saat di Sabaudi, Sentomaru juga yakin bahwa dirinya akan bertemu kembali dengan Luffy Jadi pertemuan tersebut akan segera terjadi di Pulau Egghead ini Para karakter lain yang juga akan terlibat adalah para anggota Sword Angkatan Laut Beberapa anggota Sword diperlihatkan sedang berada di Markas Angkatan Laut G-40 Markas tersebut berada di pulau yang sangat dekat dengan Pulau Egghead Di sana, Helmepo sedang memohon bantuan dari seorang anggota Sword lain bernama Prince Grass Bantuan yang diminta itu adalah bantuan untuk menolong Kobe Karena seperti yang kita tahu, Kobe telah diculik oleh Bajaklaut Kurohige Prince Grass terlihat menolak memberi bantuan dan meminta Helmepo untuk tenang dulu Sebab bukan perkara mudah untuk memasuki Markas Yonko Namun tentu Helmepo sulit untuk tenang karena sahabatnya sedang diculik Helmepo bahkan berkeinginan untuk meminjam Seraphim agar bisa dibawa menolong Kobe Untuk saat ini, keinginan menolong Kobe dari Helmepo memang masih belum bisa direalisasikan Namun, seiring berjalannya waktu, sepertinya Helmepo dan para anggota Sword lain akan pergi untuk menolong Kobe Dan bahkan akan diizinkan untuk meminjam Seraphim Perlu dipahami bahwa Kobe adalah personil Angkatan Laut yang cukup populer Dia dianggap sebagai pahlawan dalam insiden Rockyport Pasti akan muncul citra buruk bagi Angkatan Laut jika Kobe yang diculik oleh seorang Yonko dibiarkan begitu saja Secara pribadi, Akainu sebagai pemimpin tertinggi Angkatan Laut pasti tidak peduli dengan nasib Kobe Bahkan Akainu mungkin menganggap bahwa Kobe bodoh karena diculik oleh musuh Namun, demi kepentingan dan nama baik Angkatan Laut Maka Akainu akan mengirim pasukan untuk menolong Kobe Pasukan itu harus besar dan kuat karena mereka akan menerobos ke markas salah satu Yonko Sword akan dilibatkan dalam pasukan tersebut Mengingat Kobe merupakan bagian dari pasukan Sword Mereka bahkan akan diizinkan untuk meminjam Seraphim Agar kekuatan dari pasukan itu menjadi semakin hebat Bisa jadi, Fujitora atau Garp yang akan menjadi pemimpin dari pasukan tersebut Sebelum itu, para anggota Sword yang ditugaskan untuk meminjam Seraphim akan pergi ke Pulau Egghead Sehingga mereka pun akan terlibat dalam Ark Egghead juga Ark Egghead adalah pembuka jalan untuk menuju Ark berikutnya, yaitu Ark Behe Luffy yang tahu Kobe diculik oleh Kurohige pasti tidak akan tinggal dia Bajak laut Tobi Jirami akan pergi ke Pulau Bihe juga, usai dari Pulau Egghead Selain untuk menolong Kobe, tujuan dari Luffy juga adalah untuk menyelesaikan masalah dengan Kurohige Mengingat Kurohige adalah orang yang mengalahkan Ace dan menyerahkannya ke Angkatan Laut Sebagai saingan untuk menjadi Raja Bajak Laut, Luffy dan Kurohige pun memang sudah ditakdirkan untuk bertaruh Keinginan menolong Kobe akan menjadi pemicu bagi Luffy untuk segera pergi ke Pulau Bihe Jika ternyata yang memimpin pasukan Angkatan Laut yang kesana adalah Fujitora, maka Garp akan bergerak atas inisiatif sendiri Kobe merupakan murid dari Garp, sehingga Garp pasti tidak bisa tinggal diam ketika Kobi diculik oleh Kurohige Di sana, Garp akan melihat kehebatan Luffy dalam pertempuran, sehingga dia mungkin akan memuji Luffy Melihat Bajak Laut Tobi Jirami dan pasukan Sword menghadapi Bajak Laut Kurohige demi menyelamatkan Kobe Akan membuat Garp teringat dengan masa lalu, di mana dulu dia dan Roger pernah beraliansi di Pulau Garvale Dalam pertarungan puncak nanti, Luffy akan sukses mengalahkan Kurohige, sehingga pertempuran di Pulau Bihe Akan dibenangkan oleh pihak Luffy dan pasukan Sword Kobe pun akan berhasil diselamatkan, sehingga dia akan berterima kasih kepada Luffy Dalam Arc Bihe juga akan terbongkar apa tujuan asli dari Kuzan berafiliasi dengan Bajak Laut Kurohige Dia pasti memiliki maksud dan tujuan tersendiri yang akan segera diketahui Nah itu tadi, teori admin tentang kejadian besar di Pulau Egghead yang akan memicu perang di Pulau Bihe Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya Gue Torau Kun, Syambles Terima kasih telah menonton!